gosip hangat tentang kamu di hari ini halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas gosip hangat tentang kamu di hari ini nah seperti apa sih gosip tentang kamu di hari ini di poin yang pertama memang kalau bisa dikatakan ada beberapa pihak ada beberapa orang yang selalu saja memiliki beberapa rasa iri memiliki beberapa rasa dengki dengan beberapa keberhasilan keberhasilan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini karena memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu sehingga apa kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga merasakan adanya beberapa hal yang baik merasakan adanya beberapa hal positif yang terjadi di dalam kondisi diri kamu artinya apa kehidupan kamu semakin lama juga semakin merasakan adanya beberapa situasi yang sempurna semakin merasakan ada beberapa situasi yang positif ditambah lagi posisi finansial kamu juga semakin baik posisi finansial kamu juga semakin sempurna sehingga ini juga akan memberikan satu impact yang negatif bagi mereka tetapi impact positif untuk diri kamu sisi positifnya adalah memang untuk diri kamu secara personal kamu juga akan merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang akan berkecukupan kamu dalam beberapa waktu yang lalu akan terus merasakan adanya beberapa situasi yang sangat berkecukupan kecukupan untuk inilah kecukupan untuk itulah dan juga kecukupan untuk beberapa hal-hal yang lainnya sehingga emang kalau bisa dikatakan ya emang kondisinya adalah kamu juga akan merasakan ada beberapa kondisi yang sangat baik dan juga merasakan ada beberapa kondisi yang sangat positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu sehingga tetangga kamu keluarga kamu itu juga emang ada beberapa yang tidak suka dengan kamu gitu loh ketika kamu mendapatkan keberhasilan ketika kamu mendapatkan kesuksesan mereka selalu saja dalam kondisi yang murung mereka dalam kondisi yang bungkam dan juga mereka juga dalam kondisi yang memang juga nampak banget gitu loh rasa tidak sukanya terhadap diri kamu tapi ya sudah lah sekarang ini yang terpenting adalah diabaikan saja dan kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan segala sesuatu yang baik dan juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa situasi-situasi yang sempurna yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa energi-energi yang baik dan juga merasakan adanya beberapa energi-energi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan gak usah mikir yang aneh-aneh gak usah mikir yang macem-macem sekarang ini yang terpenting adalah kamu bisa untuk merasakan dan juga mengerti adanya beberapa hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan dan kemudian bagaimana dengan sikap-sikap yang harus kamu lakukan ketika mereka gak suka dengan kebaikan yang kamu rasakan ya sudah diabaikan saja karena saat ini yang terpenting adalah kamu harus bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang kamu kerjakan tetapi ya memang kalau bicara soal gosip hangat tentang diri kamu itu lebih cenderung kepada sisi yang positif tetapi negatifnya adalah memang ini diakibatkan karena apa karena mereka pun juga iri dengan pencapaian kamu sehingga apa dengan mereka iri terkait dengan pencapaian kamu sehingga inilah yang mengakibatkan hal-hal yang harus kamu waspada kamu betul-betul harus lebih berhati-hati harus betul-betul bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi yang terjadi karena kalau kamu tidak waspada tentu akan ada beberapa fitnah yang bisa menghancurkan kamu dan kemudian situasinya adalah memang kamu juga akan mendapatkan fitnah di dalam posisi diri kamu saat ini artinya apa pekerjaan kamu semakin baik posisi usaha kamu semakin baik ya tentu saja ini juga nanti akan mengakibatkan adanya beberapa fitnah-fitnah yang muncul fitnah tentang ini fitnah tentang itu yang masih ada kaitannya dengan diri kamu tapi ya sudah lah sekarang ini kamu abaikan saja karena yang terpenting adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna dan juga bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu rasakan dan jangan terpancing emosi seandainya di posisi hari ini ada beberapa gosip hangat tentang diri kamu tolonglah kamu juga jangan terlalu emosi karena ketika kamu terlalu emosi tentu juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak bagus yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi dan kamu juga tidak usah terlalu cemas dengan beberapa situasi yang muncul pada posisi saat ini dan apapun yang kamu rasakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih legowo dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada kondisi saat ini dan apapun itu pembenci kamu itu selalu ada tetapi bersyukur kamu semakin dibenci justru malah semakin mendapatkan kebahagiaan semakin mendapatkan situasi yang sempurna dan juga semakin mendapatkan kelancaran di dalam posisi rezeki kamu dan sudahlah tidak usah terlalu memikirkan segala omongan-omongan negatif orang-orang yang ada di sekitar kamu karena saat ini pun kamu juga sudah mulai bisa untuk berada dalam konteks yang baik dan juga sudah mulai berada dalam konteks yang positif terkait dengan pencapaian kamu dan finansial kamu pun juga terus mengalami peningkatan yang baik bersyukur finansial kamu terus mengalami peningkatan yang baik sehingga ketika kamu dalam kondisi finansial yang baik maka tentu saja akan ada beberapa orang yang iri dengan apa yang menjadi posisi rezeki kamu jadi ya sudah lah abaikan saja sekarang ini kamu harus menikmati hal-hal yang baik dan juga menikmati hal-hal yang lancar yang ada di dalam posisi kerezikian kamu karena kamu pun juga terus bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang baik dan juga terus bertemu dengan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi rezeki kamu jadi ya dinikmati dan juga kamu harus bisa untuk lebih sabar ketika menghadapi beberapa fitnah dari beberapa orang di sekitar kamu tapi terkadang yang bikin ngesek adalah fitnah dari keluarga yang memang dari sisi keluarga besar ya itu ada beberapa pihak yang memang juga gak suka gitu loh dengan pencapaian positif yang ada dalam diri kamu tapi ya sudah lah abekan saja sekarang yang terpenting kamu bisa fokus dengan keluarga kecil kamu dengan orang tua kamu dengan saudara kandung kamu dengan pasangan kamu dengan anak kamu itu adalah hal yang memang juga harus bisa untuk lebih kamu fokuskan abekan saja segala distraksi dari beberapa pihak dari beberapa orang yang memang memiliki tujuan untuk menghancurkan kamu dan juga memiliki tujuan untuk memberikan pressure-pressure yang negatif kepada diri kamu jadi yang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul sekian terima kasih mohon maaf pada kesalahan sampai jumpa di video yang berikutnya ada hal baik jadikan sebagai motivasi sebagai referensi dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehati-hatian sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh